Kalau kemarin teman-teman dilaporkan oleh juru bicara pemerintah Bapak Ahmad Yuryanto yang mengatakan orang yang positif terkena virus corona ada 1.285 orang 1.285 orang, itu kemarin dan sekarang teman-teman kalau kita lihat paparan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yuryanto ada peningkatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman berjumpa kembali dengan enjoy channel pada video kali ini kita akan membahas update terbaru perkembangan virus corona yang ada di Indonesia kalau kemarin teman-teman dilaporkan oleh juru bicara pemerintah Bapak Ahmad Yuryanto yang mengatakan orang yang positif terkena virus corona ada 1.285 orang 1.285 orang, itu kemarin dan sekarang teman-teman kalau kita lihat paparan yang disampaikan oleh Bapak Ahmad Yuryanto ada peningkatan sebanyak 129 kasus jadi kalau kita melihat data di kompas.com teman-teman ada yang positif terkena virus corona yaitu 1.414 ada tambahan 129 kasus kemudian dirawat 1.217 meninggal 122 dan sembuh 75 orang jadi antara yang sembuh dan yang meninggal ini banyak yang meninggal dunia ini kita sangat berhatin dan cukup berbila sungkawa teman-teman atas meninggalnya sudah saudara kita karena terpapar virus corona dan pemerintah ini kita harapkan agar lebih ekstrim, lebih keras lagi dalam menangkal virus corona tidak hanya himbauan atau anjuran tetapi tuangkan semua itu dalam sebuah peraturan aturan yang punya ekses hukum atau akibat hukum ini akan lebih efektif daripada hanya anjuran kemudian himbauan yang datang dari pemerintah maupun lembaga-lembaga yang terkait yang menangani kasus virus corona nah teman-teman bagaimana kalau kita melihat perkembangan di Jakarta ternyata kalau kita lihat teman-teman di Jakarta ini masih menduduki ranking pertama terbanyak kasus virus corona yaitu 698 orang Jawa Barat 180, Banten 128, dan Jawa Timur 91 jadi yang terbanyak ini masih di Jakarta teman-teman nah ini menjadi konsentrasi menjadi pemikiran tersendiri bagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bagaimana mengatasi virus corona ini agar tidak melebar kemana-mana agar tidak bertambah semakin besar karena itu teman-teman Pak Anies Baswedan ini mengirim surat kepada pemerintah pusat kepada Pak Jokowi untuk minta supaya Jakarta ini dilakukan lockdown atau karantina atau istilahnya isolasi terhadap DKI Jakarta karena Jakarta kita lihat memang angkanya cukup besar nah teman-teman akan kita lihat berita di kumparan ini ada berita yang saya sampaikan tadi bahwa Anies Surati Jokowi minta lockdown DKI dan pertimbangkan lockdown Jabodetapik jadi seperti yang saya sampaikan kemarin bahwa kewenangan lockdown ini bukan pada Anies Baswedan tetapi kewenangan lockdown itu ada di pemerintah pusat ada di tangan Pak Jokowi karena itu Anies Baswedan mengirim surat kepada Pak Jokowi atau pemerintah pusat minta supaya DKI Jakarta ini dilockdown karena melihat perkembangan yang ada di Jakarta ini sangat memprihatinkan hari semakin hari ada penambahan orang yang terpapar virus corona maka ini adalah langkah yang diambil Pak Anies kalau Pak Anies itu punya kewenangan lockdown Jakarta DKI Jakarta maka sudah di lockdown jauh-jauh hari untuk apa? untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona nah karena Pak Anies tidak punya kewenangan itu maka meminta kepada pemerintah pusat untuk melockdown DKI Jakarta nah teman-teman akan kita lihat beritanya di bawah ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan telah mengirim surat kepada Presiden Jokowi meminta pemberlakuan karantina wilayah di DKI Jakarta dan Jabodetabek permintaan ini diajukan terkait penyebaran virus corona di Ibu Kota jadi ini memang sudah dilakukan oleh Pak Anies memang ini upaya yang bisa dilakukan Pak Anies kepada pemerintah pusat agar bisa melockdown DKI Jakarta dan tidak hanya DKI Jakarta tapi Jabodetabek ini juga supaya di lockdown karena antara DKI Jakarta kemudian wilayah-wilayah itu kan berdekatan makanya Jabodetabek ini supaya di lockdown agar penyebaran virus corona ini bisa diputus mata rantainya kemudian kita melihat lagi teman-teman Menko Polhukam Mofot MD mengakui telah menerima surat permintaan dari Anies tersebut Ya surat bernomor 143 tertanggal 28 Maret 2020 diterima tanggal 29 Maret 2020 sore isinya minta pertimbangan pemberlakuan karantina wilayah kata Mofot MD Menurut informasi yang diimpun dari kumparan dalam surat tersebut ada dua hal yang diminta Anies Pertama, melihat kondisi Jakarta yang makin mengkhawatirkan Anies mengajukan ke Presiden Jokowi karantina wilayah DKI Jakarta Kedua, Anies meminta pusat mempertimbangkan pemberlakuan karantina untuk wilayah Jabodetabek Jadi ini ada permintaan dari Pak Anies ada dua sebenarnya Pertama, karantina DKI Jakarta yang kedua, karantina Jabodetabek karena seperti yang saya katakan tadi memang wilayah-wilayah itu ada di sekitar Jakarta maka kalau di lockdown sekitar Jakarta ini menurut Pak Anies ini adalah langkah yang strategis dan Pak Anies sebenarnya sudah mengatakan jauh-jauh hari agar pemerintah RI itu meniru negara-negara yang melakukan tindakan mencegah penyebaran virus corona kalau kita melihat negara-negara yang melakukan tindakan penjagaan virus corona yaitu dengan cara adalah lockdown seperti negara-negara yang saat ini sudah melakukan lockdown seperti Malaysia, kemudian India, Denmark, Amerika kemudian negara-negara yang lain yang melakukan lockdown nah teman-teman kita juga akan melihat berita di bawah ini nah ini teman-teman sebuah gambar lockdown Jabodetabek sekarang juga kalau kita melihat gambar ini teman-teman ada data 878 pasien positif corona ini ada di Jabodetabek ini berbanding 68,33% nasional jadi ini memang cukup besar jadi orang-orang yang terkena virus corona kemudian 61, tenaga medis terpapar ini juga cukup banyak teman-teman karena tenaga medis ini adalah garda terdepan yang menolong masyarakat yang berobat terkait virus corona mereka-mereka adalah rentan penyebaran terkena infeksi virus corona karena itu kemarin ada beberapa pendapat dari masyarakat agar APD peralatan medis yang diperuntukkan bagi tim medis ini harus segera dipenuhi jangan sampai terjadi kekurangan karena kalau kurang misalkan ada yang memakai penutup wajah seadanya tidak standar medis ini cukup berbahaya karena itu harus dipenuhi standar medis dalam rangka penahanan virus corona agar tidak terjadi 61 orang ini terpapar virus corona tenaga medisnya kemudian 86 orang meninggal berbanding 75,44% secara nasional kemudian data yang berikutnya 1 provinsi terpapar corona per hari jadi per hari ini ada provinsi 1 orang terpapar virus corona total ODP dan PDP 8.183 orang kemudian ini tingkat kematian juga cukup banyak yaitu 9,79% kemudian yang ini teman-teman yang menarik dan ini menjadi perhatian publik 44,1% warga sekitar 15 juta mudik lebaran bom waktu corona jadi ini sangat rentan sekali teman-teman terkait pelaksanaan mudik lebaran karena setiap tahun kita melihat iring-iringan motor, mobil ini luar biasa ketika mau lebaran dan dikhawatirkan ketika nanti ada mudik seperti itu penyebaran virus corona tidak bisa terelakkan kembali jadi menurut saya kalau teman-teman saudara-saudara ini sayang keluarga bagi yang tinggal di Jakarta sementara tidak perlu mudik ke kampung halaman jangan sampai kampung halaman desa atau kelurahan yang selama ini terbebas atau bersih dari virus corona karena dengan kedatangan arus mudik nanti bisa sangat mungkin ini ada penyebaran virus corona karena itu kita juga meminta memberikan masukan kepada teman-teman yang ada di Jakarta yang ingin mudik sementara untuk dibatalkan dulu karena kondisinya sangat tidak memungkinkan dan saya pikir ini sangat realistis sekali karena itu teman-teman ini selain himbohan memang kita memerlukan payung hukum yang dibuat oleh DPR dan pemerintah untuk menangani faktor mudik ini jadi mudik ini kalau bisa bisa ditahan dulu jadi agar penyebaran virus corona tidak menyebar kemana-mana walaupun kita lihat teman-teman beberapa hari ini ada kabar mudik jadi mudik ini sudah berlangsung dan inilah yang tidak bisa dicegah karena memang payung hukumnya memang belum ada itu teman-teman terkait pemaparan Jabodetabek yang Pak Anies minta supaya DKI Jakarta kemudian Jabodetabek ini di karantina atau di lockdown sebagaimana halnya wilayah-wilayah yang ada di luar negeri juga banyak yang di lockdown ini adalah salah satu cara menanggulangi penyebaran virus corona yang ada di Indonesia dan ada yang menarik juga teman-teman terkait lockdown ini ada berita kepastian Jakarta di lockdown dibahas besok di kantor Luhut ini beritanya kemarin berarti hari ini ada pembahasan apakah Jakarta lockdown atau tidak ini dibahas di kantor Pak Luhut Bismar Panjaitan saya juga tidak tahu kenapa pembahasan lockdown ini dilakukan di kantor Pak Luhut Bismar Panjaitan kita lihat di bawah teman-teman pemerintah akan membahas soal karantina wilayah secara penuh atau lockdown pada Senin 30 Maret langkah dilakukan menyusul semakin tingginya jumlah yang terinfeksi virus corona pembahasan opsi lockdown akan digelar di kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi Kemenko Marves belum jelas apakah pembahasan lockdown hanya di wilayah Jakarta atau yang lainnya sudah banyak yang bilang yang sampaikan rekomendasi bupati-bupati gubernur juga banyak yang minta yang mungkin dibahas juga opsi lockdown kata diri CEN Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiari tetapi sampai hari ini teman-teman belum ada pernyataan resmi yang disampaikan oleh Pak Luhut Bismar Panjaitan terkait Jakarta nah teman-teman terkait dengan itu ada berita juga yang cukup menarik terkait lockdown ini ada negara gagal lockdown corona RI tegas tak akan terapkan jadi RI tegas tak akan melakukan lockdown ini disampaikan oleh Kepala Kugus Tugas Penanganan Corona Doni Monardo beritanya teman-teman Kepala Kugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo memastikan pemerintah tidak akan menerapkan karantina wilayah atau serupa dengan lockdown yang dilakukan negara lain dalam menangani virus corona pemerintah memperhitungkan dengan teliti dan penuh hati-hati sebelum menerapkan status tersebut jadi sudah jelas teman-teman bahwa pemerintah ini tidak akan melakukan lockdown sampai hari ini karena harus memperhatikan hal-hal lain terkait akses akibat kalau terjadi lockdown ini masih sangat hati-hati sekali pemerintah untuk melakukan status lockdown atau tidak lockdown nah teman-teman terkait lockdown atau tidak lockdown ternyata juga ada desakan dari sebagian masyarakat kita ini ada keterangan RI disarankan segera lockdown ini yang menyampaikan adalah LP3ES kita lihat beritanya teman-teman lembaga peneliti pendidikan dan penerangan ekonomi dan sosial LP3ES menyarankan hal ini untuk menyelamatkan ekonomi ketua dewan pengurus LP3ES Didi C. Rahbini dan peneliti LP3ES Fahru Nov Rian mengatakan hingga kini pemerintah terlalu angkuh untuk terus menyatakan tidak mau melakukan lockdown ini desakan dari LP3ES pemerintah dengan angkuhnya menyatakan tidak akan lockdown sudah begitu banyak yang memberi saran tetapi nampaknya keras kepala jiri kemimpinan seolah-olah kuat tetapi menghadapi masalah dalam manajemen yang krisis tulis kedua ekonomi lewat keterangan yang diterima pada minggu 29 Maret 2020 jadi LP3ES ini meminta pemerintah untuk segera melakukan lockdown dalam rangka pencegahan penyebaran virus corona tetapi seperti yang disampaikan oleh ketua kepala kugus tugas penanganan virus corona bahwa RI tidak akan melakukan lockdown tidak akan meniru negara-negara yang sudah melakukan lockdown apalagi kemarin ada berita bahwa India ternyata ada kerusuhan terkait lockdown jadi ada keresan di masyarakat dan ini yang dilihat dari pemerintah bahwa lockdown sampai saat ini belum diperlukan nah kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh LP3ES ini memang sangat urgent untuk dilakukan lockdown jadi ini ada perbedaan cara pandang menyelesaikan persoalan virus corona kemudian teman-teman berita yang berikutnya Didi dan Fahru pun kecewa setelah saran mantan Wapres Yusuf kalah untuk melakukan lockdown ditolak pemerintah padahal menurut keduanya JK bukan orang baru di pemerintahan bahkan lebih berpengalaman dibanding penghuni istana negara yang sekarang dan ini teman-teman bahwa JK itu sudah menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown tetapi saran dari Pak JK ini ditolak pemerintah yang sampai saat ini tidak melakukan lockdown ini kekecewaan dari LP3ES kemudian menurut derajat Wibowo teman-teman juga pernah mengatakan lockdown harus segera dilakukan pemerintah harus lebih tegas melakukan pencegahan penyebaran virus corona dibanding pertimbangan perekonomian menurutnya perekonomian saat ini sudah sangat tertekan karena virus corona penyelamatan terbaiknya adalah dengan mencegah wabah ini meluas kalau perlu ambil langkah ekstrim untuk melakukan lockdown alias isolasi wilayah ini yang disampaikan oleh derajat Wibowo tetap derajat Wibowo menyarankan pemerintah untuk melakukan lockdown atau isolasi wilayah nah sejalan dengan itu teman-teman kemarin juga Pak Sandiaga Uno menyatakan bahwa pemerintah sebaiknya juga bisa melakukan lockdown parsial artinya beberapa wilayah yang rawan atau pandemi di wilayah itu cukup berat maka lakukan lockdown per wilayah ini juga disampaikan oleh Pak Sandiaga Uno Pak Yusuf Kala juga menyatakan hal yang sama LP3S juga menyatakan hal yang sama derajat Wibowo juga menyampaikan hal yang sama tetapi sampai saat ini pemerintah belum mengambil tindakan lockdown kalaupun ini pertimbangan ekonomi teman-teman ekonomi kita memang saat ini sedang merosot akibat virus corona jadi ekonomi ini sudah banyak yang macet ada pengusaha travel ini banyak yang berhenti ada beberapa perusahaan ini juga memerhentikan karyawan karena memang ini tidak ada pekerjaan yang harus dikerjakan selama ada virus corona ini kalau mereka berkumpul di satu tempat maka yang dikhawatirkan akan ada penyebaran virus corona yang meluas karena itu beberapa pengusaha ini meliburkan karyawannya inilah yang saya maksud ekonomi kita sebenarnya sedang malami kemerosotan dan salah satu cara agar ekonomi tidak merosot tentu harus diobati penyakitnya penyakitnya itu adalah corona itulah yang harus kita basmi itulah yang harus kita selesaikan dan salah satu cara diantara untuk membasmi virus corona itu adalah dengan cara lockdown kalau lockdown 14 hari misalkan ini terapkan maka kemungkinan besar ekonomi akan tumbuh jika virus corona ini sudah selesai seperti yang kita lihat di Wuhan, China di Wuhan, China dalam beberapa hari ini ada keterangan tidak ada penambahan terkait kasus virus corona artinya di Wuhan ini sudah benar sudah baik tidak ada penyebaran virus corona yang baru karena apa? lockdown itulah teman-teman pembahasan kita kali ini tentang update terbaru penyebaran virus corona yang angkanya ini cukup luar biasa teman-teman 1.414 yang terkena virus corona yang kemarin 1.285 jadi ada peningkatan sebanyak 129 kasus mudah-mudahan pemerintah dengan berbagai upayanya ini bisa menekan angka penyebaran virus corona yang baru itulah teman-teman yang bisa kita sampaikan update terbaru virus corona dan sekali lagi jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax